Intro Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial adepi photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi bersama salah satu inventory Indonesia yaitu Maudie Ayunda nah seperti inilah hasil editingnya dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya nah disini ada foto saya dengan konten seperti ini berfoto pakai helm dan disini ada foto dari Maudie Ayunda nanti saya kasih link di deskripsi untuk kalian download secara gratis ya seperti biasa kita pergi ke background saya dulu nah disini seperti biasa kita akan memperlebar ruang space kosong karena ya ruangnya sempit gitu ya jadi cara memperlebar ruang space kosongnya gampang aja ya bro pertama-tama kita akan duplicate layer ini kita pergi ke bagian background yang ke gembok ini kita duplicate saja menjadi menggunakan ctrl J di keyboard kalian menjadi layer 1 disini geser aja ke sebelah kanan nah menjadi lebar seperti ini kita klik C di keyboard kalian kita crop ke bagian kanan juga nah untuk memperlebar ruang space kosong kita enter aja pergi ke move tool dan apabila udah seperti ini kita jemput dulu Maudie Ayundanya oke seperti ini nah disini kita akan menyeleksi objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ya seperti biasa kita akan menyeleksinya menggunakan quick selection tool ya bagi kalian pengen menggunakan pen tool silahkan saja ya nah jadi untuk memunculkan quick selection tool kalian gunakan saja huruf W di keyboard kalian gunakan yang plus untuk meng-add selection perbesaran saja brushnya menggunakan tutup kurung ya di keyboard kalian seperti ini oke seleksi saja menggunakan quick selection tool oke nah nah dan apabila udah selesai seperti ini langsung saja kita ke move tool dan kita potong kita drag potongnya ke background yang ada waktu saya tadi ya bro nah bam seperti ini ya dan disini menjadi layer 2 dan layer 2 ini kita ganti dulu namanya double klik saja pada mouse kalian ganti namanya menjadi Maudie oke kita enter dan layer 1 ini kita ganti namanya menjadi saya kita oke juga kita enter nah dan apabila udah seperti ini kita pindah ke layer Maudie nya kita ctrl T di keyboard kalian akan muncul border seperti ini kita pergi ke sudut bagian sudut ini yang kotak ini kita tahan shift ya lebarin aja seperti ini kita perbesarkan saja oke kita tahan shift biar lebih perspektif ya kita lebarin lagi ya kita perbesarkan saja saja ya oke seperti ini oke kita kira-kira aja biar lebih perspektif ya kita rotasikan sedikit nah seperti ini oke ya bam kita enter aja apabila udah pas nah dan apabila udah seperti ini saya pengen merapikan bagian yang pinggir-pinggirnya menggunakan eras terutu dulu aja ya bro sebelum itu untuk men-zoom in dan zoom out ini kalian pencet ALT sambil scroll mouse ya dan kita mulai menghapus dulu ya kita klik eh di keyboard kalian untuk memunculkan eras terutu kita klik kanan hardness nya sekitar 9% opacity 100% flow nya juga 100% kita zoom in dulu oke seperti ini kita mulai hapus dulu ya bro nah yang bagian pinggir-pinggirnya ini biar kelihatan lebih soft ya dan untuk menggeser-geser seperti ini kalian pencet tahan space aja ya di keyboard kalian nah dan apabila udah selesai seperti ini langsung saja kita pergi ke bagian saya ya nah disini kita akan matikan dulu nih bagian maudinya ini matikan dulu bagian layer height nya ini kita layer height dulu kita matikan tombol yang ininya tanda mata ini nah biar kita hilangkan dulu disini kita akan seleksi sebagian layar saya dulu sedikit ya di sini biar kelihatan lebih di atas gitu ya layarnya kita klik W di keyboard kalian seleksi saja seperti ini nah kita duplikasi dulu bagian sebelah sini ya bahwa saya kita kontrol dia di keyboard kalian kita tuker posisinya kita ke maksud dulu tuker saja ganti dulu namanya menjadi bagian saya kita enter kita tuker layarnya di atas seperti ini dan ini kita munculkan lagi kita nyalakan lagi tanda matanya ini bro bro seperti ini kita dulu ya kita lihat dulu kita before dan after ya kurang lebih seperti ini ya bro jadi seakan-akan berada di depan ya sayangnya ini ya dan mau di ayuntanya berada di belakang dan apabila udah seperti ini kita pergi ke layer maudinya dulu ya bro nah kita akan kurangin sedikit ya bagian ya blur ya kita berikan efek blur ya kita kontrol jadi dulu keyboard kalian yang ini menjadi mau di mau di copy ya Nah kita pergi ke filter blur dan gaussian blur ya nah kita kurangin sekitar ya seperti ini oh dan kita cancel dulu dan kita selesai bagian objek yang ini dulu layar mau di copy nya ini kita klik kontrol klik pada mouse kali layar thumbnail seperti ini nah yang akan muncul garis-garis putus ya seperti ini langsung saja kita pergi ke filter blur blur gaussian blur ya sekitar ya naikkan aja sekitar ya 1,5 pixel kita enter aja seperti ini ya oke ganti dulu namanya ini menjadi blur ya sedikit nah kita berikan efek blur dan untuk menghilangkan garis-garis putus ini kalian pencet ctrl D aja oke udah ya tapi bila udah seperti ini kita gabungkan dulu layer blur ke menjadi ini satu layer aja kita tahan shift seperti ini ini kita kontrol eh ya kita export menjadi satu layer ya kita ganti saja namanya menjadi mau di lagi oke kita enter ya nah bila udah seperti ini kita akan menyamakan tune warnanya biar kelihatan lebih bagus dan lebih matching ya bro kita seleksi lagi sama saja seperti tadi caranya kita klik kontrol klik pada mouse kali layar thumbnail seperti ini akan muncul garis-garis putus langsung saja ke adjustment layer pergi ke bagian color balance ya di sini ada yang namanya mitons ya tunnya kita menggunakan yang ini aja tunnya kita tambahkan bagian red tambahkan bagian yang yellow ya jadi lebih kelihatan mantap aja gitu ya oke kita enter aja dan kita tutup saja bila udah selesai kita pergi ke layer maudinya lagi bro di sini kita jumlah dulu oke kita jumlah sini oke di sini kita akan menyeleksi bagian layer bibirnya dulu ya atau bibirnya aja dulu ya sini menggunakan quick selection tuh kita klik way keyboard kalian Nah kita akan menambahkan saturasi sedikit ya di bagian bibir maudinya bro karena disini kayak kelihatan pucat ya oke dan apabila sudah diseleksi seperti ini langsung saja kita kita ke adjustment layer and saturation ambil menggunakan mode master sampelnya seperti ini nah oke kita samakan saja warnanya tambahkan saturasi sedikit ya oke segini tambahkan hue-nya juga and saturation-nya sip ya kurang lebih seperti ini biar tidak terlalu pucat ya kita tutup saja dan apabila sudah seperti ini kita pergi ke layer paling atas kita akan menyambahkan lagi tun warna secara keseluruhan tanpa seleksi objek kita ke move tool dulu langsung saja ke sini ke adjustment layer lagi color balance bagian red dan bagian yellow nah kurang lebih seperti ini kita tutup saja nah kita akan menambahkan shadow lagi disini biar kelihatan lebih realistis ya bro tambahkan layer baru ke create a new layer ganti namanya menjadi shadow ya kita enter aja ya oke dan apabila sudah seperti ini kita pergi ke color picture jangan lupa color picture-nya ganti warna hitam pekat kita klik oke aja dan kita pencet huruf B di keyboard kalian untuk memunculkan brush tool ya perusahaan saja brush-nya menggunakan tutup kurung di keyboard kalian kita klik kanan heart-nya 9% dan opacity-nya juga 9% flow-nya 100% aja ya bro kita mulai menghapus ya seperti ini oke kita akan nge-brush sedikit ya di bagian layer mau di ayundanya ya bro kita seleksi dulu ya kita klik control klik pada masukkan di layer thumbnail nah kita pindah ke bagian layer shadow-nya ya bro seperti ini nah oke kita control deh kita berikan efek seperti ini juga nah kurang lebih seperti ini ya jadi kita lihat dulu ya before nah lihat di bagian area sebelah sini dan after ada shadow-nya ya bro kita ke move tool saja ya dan boom seperti ini berhasil editing kita hari ini itu edit foto bersama mau di ayunda ya oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini bagi kalian pengen rekonstruksi seperti ini yang terima dari eksternya ada foto subscribe website selanjutnya kalian bisa langsung saja saja ke Instagram saya di atrosk area underscore atau ke kolom komentar YouTube saya di bawah ini bro dan jangan lupa juga buat di order jasih foto saya karena saya open order jasih foto nah disini saya melayani jasih foto manipulasi bagger di luar negeri manipulasi fantasi dan manipulasi bar artis atau influencer lainnya ini via berbelajar dan tidak gratis bagi kalian berminat silahkan saja hubungi nomor URL saya ada di kolom deskripsi di bawah ini bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment dan subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru gue saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax